Intro Simak video sampai akhir Jangan lupa subscribe Ya guys ya Berjumpa lagi dengan saya di channel 5 derajat celcius Dinginnya kebangetan Kali ini 5 derajat celcius akan menjelaskan alur cerita dari The Flatform 2019 Yang menampilkan adegan keji, vulgar, dan tidak manusiawi The Flatform adalah film trailer horror Spanyol tahun 2019 Yang disutradarai oleh Gerda Regastelu Kututia dan ditulis oleh David De Sola bersama Pedro Rivero The Flatform dirilis tanggal 6 September 2019 Namun baru dirilis di Netflix tanggal 20 Maret 2020 Yang diperangkan oleh Evan Mesegue sebagai Goreng Zorian Aguilar sebagai Tri Magasi Dan Antonio Sanjuan sebagai Imo Guiri The Flatform menceritakan tentang keserakahan manusia dan kesenjangan sosial yang ada di penjara Vertical Film ini dikemas dengan adegan keji, kotor, dan vulgar Kesenjangan sosial bisa saja terjadi dimana saja Di dalam penjara yang diisi oleh orang-orang kriminal pun bisa terjadi Seperti dalam film The Flatform yang Maret lalu dirilis di Netflix Film Sepanyol arahan sutradara Galder Gastelu Urrutia ini Menggambarkan eksperimen brutal pada suatu kondisi sosial di dalam penjara Vertical Menurut saya, film ini harus kalian tonton wajib Karena dalam film tersebut ada beberapa adegan yang mengiris hati Mengiris pikiran, mengiris batin, dan mengiris seluruh tenaga yang ada di dalam tubuh kita Mbak cotol Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton video alur cerita film The Flatform 2019 Hanya di 5 derajat celcius, dinginnya kebangetan Sebelum masuk alur cerita film The Flatform 2019 Masuk dulu ke intronya, dinginnya kebangetan Terima kasih telah menonton! Scene dibuka dengan adegan beberapa jeru masak menyiapkan sebuah hidangan makanan Lalu diikuti dengan intonasi seperti ini Kemudian seorang lelaki terbangun Ialah Goreng, pemberang utama kita semua Goreng terbangun di dalam sel penjara yang dindingnya terdapat tulisan nomor 48 Rekan satu selnya bernama Trimagasi menjelaskan bahwa mereka berada di fasilitas berbentuk menara Dimana makanan setiap harinya dikirim melalui platform Yang berhenti di setiap lantai dalam waktu tertentu Kemudian platform berhenti di sel goreng dan Trimagasi Trimagasi langsung melahap semua makanan yang ada walaupun itu sisa dari penghuni di atas mereka Goreng yang melihat Trimagasi makan merasa jijik Karena makanan tersebut ialah makanan sisa dari penghuni lantai atas Ia hanya menyimpan sebuah apel untuk dimakannya nanti Namun tiba-tiba sel mereka menjadi panas Trimagasi menjelaskan pada Goreng bahwa mereka tidak bisa menimbun makanan Akhirnya Goreng membuang apel tersebut ke bawah Setiap bulannya penghuni akan ditempatkan secara acak di lantai yang baru Setiap penghuni diperbolehkan untuk membawa satu benda bersama mereka Dimana Goreng memilih membawa buku dan kuseto dan Trimagasi membawa pisau Trimagasi menjelaskan bahwa dirinya pernah berada di lantai 132 Dan di lantai tersebut tidak ada makanan sampai ke bawah Akhirnya Goreng menyatakan bahwa Trimagasi dapat hidup sampai sekarang Karena membunuh teman satu selnya dan memakan dagingnya Suatu hari seorang wanita yang bersimpah darah bernama Miharu Turun bersamaan dengan menumpang platform Dan Trimagasi menjelaskan bahwa Miharu turun ke bagian bawah menara setiap bulan untuk mencari anaknya Lalu Goreng melihat Miharu diserang oleh dua orang penghuni di lantai bawah Dia mempertimbangkan untuk loncat menolongnya Tetapi Miharu berhasil membunuh kedua penyerangnya dan melanjutkan perjalanan menuju lantai bawah Melanjutkan pembicaraan Goreng dan Trimagasi terungkap bahwa Goreng secara sukarela Menjadi tahanan selama enam bulan di Vertical Safe Management Center Agar ia mendapatkan gelar diploma terakreditasi Dan Trimagasi menjalani hukuman selama satu tahun atas dakwaan pembunuhan Selama sebulan tersebut mereka menjadi akrab Menjadi sahabat karib seperti saya dan si Uok Namun saat lantai kembali diacak Goreng terbangun dengan kondisi terikat di kasur Mereka ditaruh di lantai 171 Dimana tidak ada makanan yang tersisa di Fat Fong Trimagasi menjelaskan rencananya untuk memotong sedikit demi sedikit daging goreng Agar mereka berdua bisa selamat Trimagasi berencana memotong daging secukupnya Agar goreng tidak mati kehabisan darah Pada hari kedelapan Trimagasi memulai untuk memotong daging goreng Tapi diserang oleh Miharu saat ia turun menggunakan Fat Fong Miharu membebaskan goreng dan membunuh Trimagasi Miharu memotong daging Trimagasi Dan memberikannya kepada goreng untuk dimakan Setelah memakan daging Trimagasi Akhirnya Miharu melanjutkan perjalanannya ke bawah Bulan berikutnya goreng terbangun di lantai 33 Dengan seorang wanita teman satu sel barunya bernama Imo Guiri Dia membawa anjingnya bernama Ramses II Goreng sadar dan mengenal Imo Guiri Sebagai salah satu petugas resmi administrasi Yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara vertikal tersebut Imo Guiri memberitahu goreng bahwa penjara vertikal tersebut Terdiri dari 200 lantai Ia berkata bahwa dirinya tidak menyadari kondisi yang mengerikan Dan secara sukarela mencoba untuk memperbaiki hal tersebut Saat dirinya didiagnosa terkena kanker Imo Guiri mencoba untuk menjatah makanannya Dan mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikuti instruksinya Tetapi mereka tidak peduli Sampai goreng merasa kesal dan mengancam untuk buang air besar di makanan mereka Goreng kembali bertemu dengan Miharu saat dirinya turun ke bawah Tetapi kondisi Miharu cedera parah diduga karena berkelahi dengan penghuni lantai atas Goreng dan Imo Guiri menyelamatkannya dan mengobati luka-lukanya Goreng menjelaskan kepada Imo Guiri bahwa Miharu sedang mencari anaknya Tetapi Imo Guiri berkata bahwa tidak ada penghuni penjara vertikal tersebut berusia di bawah 16 tahun Dan berkata bahwa Miharu masuk sendirian ke dalam penjara vertikal tersebut Imo Guiri memberitahu Goreng bahwa Miharu adalah seorang aktris yang masuk ke dalam penjara vertikal tersebut Dengan sukarela bukan untuk mencari anaknya Ketika Goreng terbangun dari tidurnya Ia melihat Miharu dan Imo Guiri saling baku hantam Karena Miharu memakan anjing milik Imo Guiri Ramses 2 Dengan sangat sadis Ini anak ya Memakan sesuatu aja Anjing dimakan Daging manusia dimakan Gak sekalian Kayu dimakan Gak sekalian Imo Guiri merasa drop dan prustasi Udah mah dia kanker Terus ditinggalin sama anjing kesayangannya Malah sukarela masuk ke dalam penjara biadab ini Eh kasihan ya guys Mungkin Imo Guiri berpikir bahwa dengan caranya masuk ke dalam penjara vertikal tersebut menghapus dosa-dosanya Tetapi Ya sudah lah Goreng terbangun kembali pada satu bulan kemudian di lantai 202 Dan menemukan Imo Guiri telah gantung diri Goreng berhalusinasi tentang Imo Guiri dan Trimagasi mendorong goreng untuk memakan daging dari Imo Guiri Namun goreng terpaksa memakan daging Imo Guiri karena dia merasakan kelaparan yang amat amat Goreng memakan daging Imo Guiri karena terpaksa untuk bertahan hidup Ia berharap bahwa pada bulan berikutnya ia berada pada lantai atas Akhirnya goreng terbangun di lantai 6 dengan rekan satu selnya bernama Baharat Baharat berusaha untuk naik ke atas menggunakan tali yang dibawanya saat memasuki penjara untuk keluar dari penjara vertikal biadab tersebut Pasangan yang menghuni satu lantai di atasnya membantunya Tetapi Berakhir saat mereka membuang hajat di muka Baharat Yang membuatnya kembali ke lantai asalnya Jadi pengen BAB kalau lihat Tolong beritahu kepada si Iwak bagaimana caranya BAB yang baik dan benar ya Orang BAB di depan muka orang lain Oke lanjut Goreng berusaha membuat rencana untuk turun ke bawah dengan menjatah makanannya dan merusak sistem dari penjara vertikal tersebut Goreng meyakinkan Baharat untuk ikut dengannya dan menjalankan rencana tersebut Agar mereka berdua bisa selamat dari penjara vertikal tersebut Penjara yang biadab dan mampu merusak sistemnya Ah mantap ini Ayo abang goreng dan juga abang baharat kita semua Saat mereka turun mereka memberikan porsi makanan kepada para tahanan dan menyerang mereka yang menolak bekerjasama Saat turun mereka berjumpa kembali dengan Miharu yang berkelahi dengan dua penghuni dan berusaha menolong Miharu Tetapi Miharu sudah terbunuh terlebih dahulu dan sewas mengenaskan Buat kalian yang ingin melihat pertarungan lengkap baharat dan goreng melawan dua penghuni pembunuh Miharu Bisa langsung tonton filmnya link di deskripsi video Soalnya adegannya sangat sadis Bila Aing masukkan ke video ini pas di takedown youtube Intinya baharat luka parah di bagian perut dan goreng lemas karena dibukul beberapa kali oleh penghuni tersebut Oke lanjut Akhirnya goreng dan baharat terus turun dan melewati lantai 250 Yang dikira-kira goreng adalah lantai terakhir Namun ada lagi lantai-lantai berikutnya dan mencapai lantai 333 Dimana platform berhenti Goreng menyadari terdapat seorang anak kecil yang bersendiri di bawah kasur Dan berasumsi bahwa anak tersebut merupakan anak Miharu Goreng turun dari platform diikuti oleh baharat yang ragu-ragu Namun platform terus turun meninggalkan mereka Mereka menyadari bahwa anak kecil tersebut adalah anak perempuan yang ternyata anak Miharu Walaupun pertamanya baharat menolak memberikan panak kota kepada anak tersebut Yang sebenarnya mereka simpan sebagai pesan untuk admin penjara di lantai teratas Namun karena rasa iba dan kasihan terhadap kondisi anak tersebut Akhirnya mereka memberikan panak kotanya secara sukarela Salud buat abang Goreng dan juga abang baharat Goreng pingsan dan bermimpi bahwa baharat berkata perempuan tersebut adalah pesan Sehari kemudian Goreng menemukan baharat tewas karena luka-lukanya Dan mengajak anak perempuan tersebut untuk naik ke platform Mereka turun ke dasar menara Dimana Goreng melihat Prima Gasi yang berkata kepadanya Bahwa pesan tidak membutuhkan pengantar Goreng turun dari platform dan menjauh bersama Prima Gasi Mereka berdua kemudian melihat platform naik ke atas Dan film pun berakhir The Platform memiliki plot twist membingungkan Dimana membuat penonton bertanya-tanya tentang ending sebenarnya dari The Platform 2019 Dimana apakah Goreng sudah mati atau tidak Serta anak perempuan tersebut merupakan pesan untuk admin yang ada di lantai atas atau tidak Kita tidak tahu Sang sutradara Galder Urrutia tidak menceritakan asal-usul sistem ini dibuat Dan siapa pengelola serta dalam dibalik penjara vertikal ini Film The Platform memiliki plot twist sehingga setiap penonton mempunyai perspektif masing-masing untuk akhir film Penonton juga dibuat bingung ketika seorang pegawai penjara yang tiba-tiba menjadi narapidana Dan baru menyadari aksi ketidak manusiaan di dalam penjara vertikal tersebut Setiap adegan yang dibuat Urrutia hampir selalu memberikan tanda tanya ke dalam otak saya Pantas saja film ini dinambatkan sebagai People's Choice Award Atau film paling populer di Festival Film Internasional Toronto 2019 The Platform menggunakan dua aktor yang berlawanan dengan peran yang biasanya mereka jalani Ialah Ivan Mesegue dan Antonio Sanjuan yang biasanya memerankan tokoh komedi Mereka dipilih untuk meringankan subjek film dengan menambahkan unsur humor, ironi, dan surrealisme Film ini mengambil gambar secara berurutan Dimana aktor utama Ivan Mesegue harus mengurangi berat badannya sebanyak 12 kg selama 6 minggu syuting Untuk menunjukkan keadaan fisiknya yang menurun Hmm, aplaus buat Ivan Mesegue Film ini cukup unik dimana para aktor dan pemeran utama ada unsur Indonesia Seperti nama goreng yang diambil dari bahasa Indonesia atau Melayu yang berarti goreng atau digoreng Seperti itu Serta terima kasih yang namanya diambil dari kata terima kasih dari bahasa Indonesia Serta Imogiri yang namanya diambil dari Imogiri yang merupakan tempat pemakaman kaum ningrat di Indonesia Saya hanya menjelaskan sedikit detail dari film The Platform 2019 Karena durasi videonya, kalau saya jelaskan lebih panjang lagi Durasinya akan lebih panjang dan kalian pasti tidak nonton sampai akhir Jadi, buat kalian yang penasaran dan ingin menonton filmnya Cek link di deskripsi video Terima kasih Rating IMDB film The Platform 2019 sebesar 7,0 Sangat baik untuk film yang hanya berlatar di dalam sebuah penjara Salut banget Dan kalian wajib nonton filmnya Karena banyak adegan menyedihkan dan mengerikan dari sistem penjara vertikal tersebut Cukup sekian video alur cerita film kali ini Saya Dito pamit undur diri Jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan adsense dan uang Guna membeli sebuah es krim magnum kesukaan saya Terima kasih See you on next video Ya guys ya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel 5 derajat celcius Tingin ya Kebangetan Saat Sub indo by broth3rmax